kita lanjut siapa ya mungkin aku ya mungkin aku aja kali ya iya silahkan ada beberapa cerita sih banyak juga sih kejadian yang paling serem aja mungkin yang paling serem menurutku ya itu mimpi sih ini gak tau ya mimpinya itu mimpinya itu sebutannya apa ya tapi itu kayak mimpinya apa sadar gitu kalau itu mimpi gitu itu apa tuh apa yang namanya sebutannya lupa gitu lucid dream kalau lucid dream lucid dream kan kalau lucid dream itu kan bisa diatur kan kalau ini gak bisa kayak kita tau aja gitu lucid dream pokoknya itulah jadi kayak pas itu tuh waktu kapan ya seminggu yang kemarin kalau gak salah itu saking capeknya lah itu kayak tidur sekitar jam 7 malam lah jam 7 malam tidur ya selama tidur tuh kayak sebelum tidur itu pas merem itu kan gak mungkin langsung tidur kan kayak gak mungkin langsung fall sleep gitu kayak pasti kita nunggu beberapa menit gitu tapi anehnya gini pas aku merem pas aku merem itu udah langsung ada mata di bagian itunya jadi kan merem itu gelap nah di kegelapan itu ada mata yang ngeliatin apa yang ngeliatin balik gitu kan nah disitu kan udah merasa pusing akhirnya langsung fall sleep disitu selama 2 menit gitu dan di dalam mimpinya itu aku ada di suatu kota entah itu kota dimana disitu orang-orang ya orang-orang di kota itu semuanya ngeliatin ke aku kayak ngeliatin ke aku gitu kayak gak tau kenapa yang ngeliatin gitu kan perjalanan kayak aku jalan gitu kan kayak aku jalan itu diliatin terus kan sampai-sampai kayak aku nguji ya saking risinya aku nguji gitu loh aku muter ke beladan mereka ke belakang mereka kepalanya itu ikut muter 360 derajat disitu udah mulai apa ya merasa wah ini gak bener sih disitu aku mulai brutal disitu kan kayak orangnya kan kalau aku tuh risih tuh pasti brutal sedikit lah kayak mukul-mukulin orangnya ya aku tuh disitu mukulin orangnya mukulin orangnya disitu tuh udah bonyok orangnya kayak mukanya tuh udah apa bonyok lagi gimana gitu kan cuma keadaan bonyok itu dia kayak masih ngeliat gitu kayak masih melotot gitu ngeliatnya melotot gitu kan wah disitu udah mulai gak beres kan cuma disitu kayak lama-kelamaan kayak aku sadar kalau itu mimpi cuma aku gak bisa bangun disitu kayak aku coba bangunin paksa gitu ya jatuh dari gedung kah atau nyelem di kedalaman kah itu gak berfungsi akhirnya kayak aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan ya aku ngambil suatu senjata pistol atau apa gitu kan itu aku arahin ke bagian kepala ke bagian kepala terus ter aku langsung bangun disitu bangun dengan keadaan kayak di bagian tangan kiri sama tangan itu ada kayak bekas-bekas gitu bekas apaan? gak tau bekas apa waktu itu tuh kayak bekas biru apa gimana gitu apa-apa yang bekas biru mas bagian tangan gak usah aneh-aneh oh pas aneh-aneh gak usah aneh-aneh itu bagian tangan warna biru-biru gitu gak tau kenapa terus kayak bangun-bangun tuh keringetan gitu berarti kayak ada yang megangin kamu maybe biru-birunya itu pas bangun apa pas tidur wah serius gila dicium gak mau gue gak kalau ada biru-birunya tuh dicium gitu kanan gitu oh iya kan bukan kayak kayak bekas-bekas gitu lah gak tau apaan itu ya cuma hilang sih kayak abis mandi itu hilang terus simet itu pasti mimpi apa udah sadar udah bangun pas bangun itu udah sadar ayo bukan maksudnya pas bangun itu udah ada gitu di bagian tangan kiri sama kanan kiri sama kanan kenapa kayak dicengkram atau kayak pukulan di bagian tangan tuh kayak cengkraman gitu cengkram cuma gak kenceng oh berarti udah dipegangin berarti dipegangin dipegangin berarti kayak rasanya tuh kayak ini ya kayak sistem cuci otak lah bukan enggak maksudnya cara cara pegangannya gitu loh kayak tangan kanan kiri tuh pokoknya kanan banget tangan kanan kiri tuh gak gak di tempat yang pas gitu loh dia keadaan kayak ngerenggang gitu dan aku tuh badannya keringetan semua wah situ mantep lah berasa kalorinya tuh turun semua disitu ya itu enak dong makin kurus enggak enggak kayaknya enggak deh cuma itu mimpi ya kalau misalkan ceritanya ada sih cuma mungkin gak berani ya diceritain mungkin Ovi waktu itu pernah dengar ya mungkin ada itu karena ketempelan sih ketempelan baru kemarin iya soalnya kalau ketempelan something yang negatif tuh efeknya dimimpi kadang ada something yang mau disampai ini berarti ini emang ada hubungannya ya Pirika diganggu sama yang begituan sama Pirika sering mimpi bertarung melawan yang anu tadi Pirika ceritain ini jadi sih kak oh mungkin aja kalau aku sih ini Michelle baru kemarin aja terus abis itu udah gak lagi mungkin efek kecapean kali ya aku mikir gitu sih bisa sih kalau mikir logisnya itu kecapean karena kan kalau kita capek emang kondisi kondisi rumah banget dan something itu lebih gampang buat minta atau ngeganggu gitu kan oke cuman dewa kok bisa ya mimpi di dalam mimpi dia menjatuhkan diri dari gedung tapi gak bangun gitu loh kok Pirika sering mimpi jatuh dari gedung pasti tiba-tiba bangun gitu makanya dari itu makanya dari itu gak bisa bangun cuma pas pas keadaan shoot di head itu bangun dan itu keadaannya itu jam berapa ya bangun jam 6 atau 7 gitu jam malam pagi pagilah kalau malam masa ya belajar mati dari orang tidur malam tidur masa bangun jam 7 eh kamu tidur jam 7 malam misalkan bangun jam 7 malam kamu simulasi mati latihan mati mati atau gimana iya juga sih iya iya kan kira tadi mas itu lebih serem sih itu cuma kalau misalkan efek kecapein sih bisa aja kayak gitu bisa aja iya bisa paling bangun makan terus tidur lagi bener itu mah nolep banget gila itu capek aja bangun tidur makan tidur lagi mana ada iya gak salah dulu aku kena dari Bali dari Bali ngangkat ke sana pulang jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu masih simulasi mati itu mah udah lew lew capek itu mau bangun makan terus tidur lagi itu nolep namanya ini malah iya itu namanya capek kamu capeknya capek nolep iya gak jauh emang oke aku aku untuk ceritanya sih kayak gitu aja kalau misalkan yang yang kejadian aslinya ya gak bisa diceritakan lah soalnya disini udah udah keadaan sendiri disini mungkin Ovi tau ya ceritanya atau mungkin bisa dilihat di channel ku ada di virtual horror itu udah pernah diceritain cuma itu cuma setengah doang diceritain yang lengkapnya itu Ovi tau tuh sampai digangguin tiga kali dalam satu malam mantep itu tidak tiga kali loh digangguin pertama ngeliat di depan gerbang terus udah gak ada pas di dapur digangguin kayak panci apapun jatuh dari gantungan gak ada goyangan gak ada gempa gak ada apa dia jatuh ketak oke disitu mulai ya mulai parno lah aduh ini apa nih aduh ini apa nih kok gak ada angin gak ada goyang-goyang jatuh sendiri gitu kan sesuai makan itu di bagian lubang lubang pembuangan air tau gak Pirika pokoknya pokoknya itu tuh kayak gue yang gue sendiri terus tang 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 wah mantap ada binatang gak sih di dalemnya gak ada gue cek itu gak ada kalau cek itu gak ada wah mana mana ada cicak bisa ngangkat penutup gitu impossible simple banget kalau tikus iya bisa itu kayak tempatnya itu ya enggak pecah tikus apa katak gitu kan iya mungkin itu kayak washtepulnya itu dia kayak maksa buka gitu mungkin iya sih hewan cuman pas aku cek itu gak ada apa-apa terus habis itu ya itulah di kamar udah gak usah diceritain lagi bahaya soalnya oke kita lanjut kita lanjut mungkin yang yang takut-takut dulu aja aja kali ya akan coba iya oke enggak usah yang serem aku sih kayaknya iya oke boleh ini pengalaman seseorang kali ya aku ceritain oke nah jadi dia katanya malamnya itu tidur dan udah merasa gak tenang gitu tapi belum ada apa-apa itu pas malam nah terus kayaknya sih dia mimpi sesuatu juga tapi dia gak secara detail sih ngejelasin ke aku mimpinya itu apa nah habis itu kayaknya mimpinya juga tentang yang serem-serem juga sih tapi aku gak berani sih dengernya nah nah yang membuat bikin horror horror banget itu katanya si paginya eh enggak kayaknya subuh deh subuhnya itu dia ngeliat kayak ada orang di depan dia gitu lagi tidur oke dan itu serem banget kayak mbak kunti lah istilahnya enggak cantik lah enggak cantik lah enggak cantik lah serem itu udah Nico langsung di depan mukanya gitu ngertanya langsung ngertin pas dia buka mata ndak enggak adang jadi fina Hai silahkan asal gambar kunti itu serius itu hal yang paling dibinti sih sama Oh dia kayak nunduk gitu ke depan wajah itu katanya gitu tapi pas paginya dinyalain melakukan ternyata enggak ada apa-apa enggak ada yang aneh gitu loh di ruangan itu terus enggak ada yang di depan matanya enggak ada apa-apa gitu dan banyak maunya apa-apa ayo cemata Oh my god gila aku enggak bakal tidur ini enggak bakal tidur dan nonton YouTube ajalah gila baru kali ini merasa merinding loh denger cerita horor gila 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 ternyata masih mending ya masih mending Pirika ya ternyata ya kalau ceritain Pirika tuh kalau sampai muncul bentuknya tuh pilih nggak bakal balik tidur itu pasti ini 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 Michelle 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 terus Akane itu dia udah dipunculin kalau Michelle itu rambut terus kalau Akane itu ceritanya di depan mata Wah gila sih wawah 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 di awalnya kita cerita Pirika cuma digoyang-goyangin aja itu bisa cerita karena rambut kandik tersebut di depan mata mantap kali gila 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 pas kau fi bilang tuh mereknya eh ada kicak masuk dan nongol dong serius Astaga serius apa-apa makanya kan makanya 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 ada itu makanya jangan jangan sebut merek deh jangan sebut merek lebih aman oke oke aduh aku bilang mbak Aceh kali ya mereka cukup sensitif kalau dipanggil nama aduh Jepeng 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 Nggak bisa telahV Ceput udah monggik Nggak 써d er Ini tak ada eh� aja ax akhir-akhir nggak S Yang ke aku aku cerita aja biar kalian enggak taket Iya aku perlu mimpi Mimpinya tuh kayak Di sekolah Aku nakal banget Punya matematika Aku gak mau ngerjain Ketinggal main api di belakang Sambil tiduran Habis itu Turunya masuk Marah sama aku Terus Ngehukum aku gak boleh Keluar dari kelas itu Sampai malam Sampai aku bisa ngerjain tugasnya Di papan Sampai malam jam 7 malam Atau lebih Dia kan tinggal aku kantor Tadi itu aku kayak Ada orang Ada cowok Datang ke kelas itu Ke kelas itu tadi yang aku ada disitu Buka pintunya Dan bebasin aku dari sana Itu Itu kayak udah lama banget sih Agak horror gitu Soalnya guru matematika Oh my god Itu horror sih Horror ini tuh guru matematika Kok bisa Aku mimpi guru matematika Biar kalian gak tegang Jadi aku cinta Mimpi aku yang agak lucu Masalah gini Si Yuhika ilang ya Yuhika ilang gak kuat ya Yuhika ilang gak kuat Oke Nanti Ditaruh di deskripsi aja lah Link channel Gak apa-apa Udah Udah bersedia untuk mendengar Sebenernya aku juga Udah gak kuat sih dari tadi Udah gak kuat sih dari tadi Udah gak kuat sebenernya Cuma ya Demi konten lah ya Kita lanjutkan lagi Oke Ovi Ceritanya gitu aja ya Gak usah Jadi kita dipercepat aja nih Iya Kita dipercepat Kita percepat aja Gak masalah kita percepat Ceritanya lucu aja Kita percepat aja Kita percepat aja Suara Otak Gak Gak Suara masalah gini Michelle Michelle tadi udah ditampakin Terus takutnya Akane nih Kan Merasa Feelsnya lagi Takut nih Sama Mayaya ya Mungkin Takutnya ada kejadian Something gitu kan Jangan sampe gitu kan Terus Jangan dibahas Jangan dibahas lagi Oke Pirika juga Tadi udah sebut Aku kesini Hanya untuk mendengarkan Mayaya juga Mendengarkan aja ya Oke Mayaya Emang gak ada Gak ada cerita horor Atau apa gitu Atau apa gitu Udah gak udah Dilanjutkan Kenapa sih Mayaya Soalnya dulu Waktu kecil Temenan gitu Jadi gak Gak Tengah jahat gitu Coba ceritain dong Kalau temenan Ceritain penasaran Dikit aja Ya ceritain aja Ceritain aja Dikit aja Oke Santai Mayaya ini Suara kecil Jadi kalian Agak di Berbatas ya Kita Yang lain Mute dulu Gak Gak usah Gak usah Gak usah di mute juga sih Cuma Ada dikecilkan aja Nanti Kalau misalkan Mayaya yang udah ngomong Ini masalahnya Mana bisa Bisa Masalahnya kan Mayaya belum ngobrol Ini gak usah di mute dulu Hei Tolonglah Cairkan Cairkan Suasana dulu Ya kaya Gak usah Gak usah Gituan yang mau dikeritain Di bagian mananya Cuma intinya Kalau misalkan Gak gini Gini Oke Kalau misalkan Gatau Gak gini Gini Kalau Misalkan Mayaya temenan Temenannya tuh Kayak gimana sih Dengan siapa Atau apanya gitu Ya Jadi Mayaya Tau Mereka itu siapa Dan Mereka itu juga Apa ya Bentuknya juga Bermacam-macam Gitu loh Ada yang cuma kayak Ada yang sengaja Kayak mungkin Gak menampak Gak menampakkan Wujud aslinya Jadi yang Mayaya itu Bisa cuma Kayak bayangan Atau Cuma kayak Dengar Gitu Tapi Mayaya bisa Berkomunikasi Dengan mereka Gitu loh Dan Biasanya Yang gituan itu Kalau misalkan Gimana ya Biasanya gituan Kan yang mau berteman Yang baik-baik Gitu kan Nah mereka Kalau misalkan Yang kamu temuin Itu yang baik Mereka itu Benar-benar Kalau misalkan Ada yang jahat Kan ada yang jahat Ada yang baik Misalkan Ada gitu Yang jahat Mau ngapa-ngapain Aku Mau gangguin Gitu Atau apa Tapi Mayaya Gak bakalan Sampai diganggu Sampai apapun Digoyang-goyangin Sampai Mayaya dikasih Lihat Sampai Didengerin Gitu Gak bakal Soalnya Udah Dirindungi Gitu Yang baik-baik Berarti Ini Lebih Lebih Ke Apa Jujur Reference Jujur Reference Dia Ada Stand Ya Ini Bisa Jadi Ada Stand Mayaya Ini Ada Stand Keren Lebih Lebih Tepat Ya Si Penjaga Situ Awal Kenal Itu Mereka Orang Jahat Kayak Rang Dung Bukan Kayak Jahat Jahat Soalnya Kadang-kadang Masih Tunjuk Ini Aku Disini Gitu Kayak Ini Lo Ada Aku Gitu Cuma Tergantung Kita Aja Nangkepnya Gimana Cuma Karena Dulu Mayaya Masih Bocil Ya Mayaya Gak Ada Takut Gitu Mayaya Malah Siapa Si Siapa Si Gitu Ya Malah Penasaran Siapa Si Gitu Akhirnya Kan Bukannya Takut Sebenarnya Kalau Mayaya Takut Mungkin Mereka Bakalan Lebih Ngajak Kenalan Gitu Sampai Gambu Bisa Jadi Kayak Menjukin Eksistensi Saat Itu Mayaya Juga Memperkenalkan Diri Kembali Jadi Akhirnya Berteman Begitu Ya Cuma Kayak Gitu Kadang Ada Yang Baik Ada Enggak Soalnya Gini Ada Yang Gak Ada Yang Baik Tapi Gimana Ya Dianya Baik Cuma Bagaimanapun Kita Gak Boleh Berteman Sama Dia Soalnya Kalau Kita Berteman Sama Dia Sebaik Baik Apapun Dia Dia Pasti Buah Bawah Kita Teman Mayaya Itu Dia Dulu Waktu kecil Dizitain Kena Teman Mayaya Waktu Kecil Punya Teman Begituan Dan Diajak Main Tuh Kayak Ke Halaman Rumah Kayak Gitu Nah Terus Sama Temannya Tuh Sama Yang Gitu Diajak Kayak Manjat Pager Gitu Akhirnya Akhirnya Si Ibunya Teman Aku Manjat Pager Beneran Dan Perutnya Ketusuk 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 Pager Yang Lancip Lancip Gitu Lurus Lancip Gitu Entah Itu Pura-pura Entah Itu Yang Buruk Pura-pura Baik Atau Baik Gak Sengaja Gak Tau Lah Tapi Ya Memang Ada Resikonya Si Bertemuan Sini Begituan Oh My God That's That's Prosesnya Mereka Sih Kadang Yang Lebih Bikin Nakut In Soalnya Mereka Jauh Lebih Sering Kayak Ngasih Tau Kita Apa Yang Bakal Terjadi Di Depan Si Itu Yang Kadang Bikin Kurang Suka Oke 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 Kalau Misalkan Kalau Misalkan Ini Kayak Gini Aku tuh Pernah Sering Banget Kayak Dari Kecil Situ Kayak Kalau Misalkan Bukan dari Kecil Dari Pertama Bisa Naik Motor Itu Kayak Mau Nyalip Sesuatu Kayak Langsung Kepikiran Gitu Kayak Kepikiran Kedepannya Kejadian Kayak Gimana Kalau Misalkan Nyalip Terus Fatal Itu Nyebut Siapa Oh Instinct Aku Gatau Aku Nye Instinct Ya Soalnya Itu Kayak Kejadian Apapun Misalkan Kalau Misalkan Nyalip Sesuatu Itu Pasti Sebelum Nyalip Kayak Mikir Kedepannya Gitu Kepikiran Fatal Gimana Itu Detail Banget Kayak Kejadian Fatal Misalkan Ambit Ambit Soalnya Lagi Pergi Berpegian Juga Misalkan Aku Nyalip Di Bagian Kanan Terus Tiba Tiba Fatal Gitu Kayak Aku Langsung Kepikiran Gitu Kepikiran Fatal Udah Detail Banget Pasti Langsung Keadaannya Kayak Gini Itu Ada Dua Si Instinct Sama Paranoid 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 Terlalu Mengkhawatirkan Jadi Kesannya Kayak Apa Ya Paranoid Ya Aku Cari Kayak Gimana Kayak Merasa Ceriga 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 Atau Takut Yang Berlebihan Jadi Ketakutan Yang Berlebihan Itu Sesuatu Yang Berlebihan Tapi Kalau Ptk Mikirnya Cuma Dewani Berarti Berpikir Sebelum Bertindak Dulu Kayak Punya Gambaran Kedepannya Benar Dalam Kepribadian Memikirkan Apa Gambaran Kedepannya Sebelum Aku Bertindak Menurut Kedepositif Kalau Itu Ya Lebih Kepirika Aku Lebih Kepirika Kayak Melakukan Sesuatu Kayak Aku Mikir Kedepannya Gimana Cuma Aku Gak Keadaan Takut Gak Keadaan Takut Cuma Ya Itu Sering Banget Kejadian Entah Itu Di Jalan Raya Entah Itu Di Bagian Manapun Itu Kayak Apa Ya Pokoknya Kejadian Apapun Itu Kayak Misalkan Aku Menyapa Orang Gitu Kalau Misalkan Aku Siapa Itu Misalkan Kelihatan Dari Beberapa Meter Gitu Aku Mau Nyapa Cuma Aku Mikir Dulu Kalau Misalkan Aku Sapa Itu Ntar Kedepannya Gimana Ntar Itu Detail Banget Dalam Otak Kalau Misalkan Aku Nyapa Itu Nanti Dia Bakalan Cuek Gitu Gimana Kebetulan Aku Coba Aku Nyapa Beneran Cuek Jadi Sengaja Kadewa Itu Udah Udah Jauh Maksudnya Kebukaan Untuk Gambaran Kedepan Prediksi Udah Cukup Bagus Oke Berarti Cocok Jadi Cocok Jadi Apa Jadi Cenayang 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 Ceren Oke Oke Jadi Selama Ini Gue Baru Tahu Kalau Misalkan Itu Instinct Atau Paranoid Soalnya Kayak Hal Tersebut Kayak Apa Ya Kayak Sedikit Mengganggu Si Kayak Jadi Memperlambat Keadaan Gitu Jadi Kita Mikirnya Kurang Cepet Gitu Bukan Kurang Cepet Si Lebih Tepet Apa Ya Justru Mikir Lebih Depan Dulu Kayak Kurang Enak Aja Gitu Kayak Melakukan Sesuatu Gitu Kan Harus Ber Sebelum Melakukan Sudah Berpikir Kedepannya Gimana Gitu Kayak Nggak Enak Kayak Ibaratkan Spoiler Oh iya Spoiler Kadang-kadang Emang Enak Saya Suka Spoiler Sebenarnya Sebenarnya Saya juga Suka Spoiler Sebenarnya Saya suka Spoiler Cuman Keadaan-keadaan Kayak Gini Gitu Gak Gimana Gitu Gak Suka Melakukan Apapun Itu Selalu Dipikirkan Kayak Sebelum Rekaman Ini Juga Iya Aku Mikirin Ntar Kau depannya Gimana Ada Something Yang Problem Atau Enggak Gitu Ya Kebetulan Tadi Ada yang Problem Orang-orang Orang-orang Sini Tadi Problem Ya Itulah Yang sering Terjadi Terhadap Saya Terus Kadang Juga Kalau Aku Merasakan Sesuatu Yang Feels-nya Udah Gak Enak Pasti Itu Kejadian Sesuatu Apapun Kejadian Apapun Kejadian Entah Itu Kalau Misalkan Di Motor Di Kendaraan Motor Entah Feels-nya Udah Gak Enak Gitu Gimana Gitu Kan Bisa Jadi Aku Ketemu Sesuatu Bisa Jadi Aku Kecelakaan Gitu Oke Waktu Oke Fix Itu Namanya Instinct Kayak Waktu Itu Aja Merasa Something Gitu Kayak Ini Kayaknya Udah Nggak Enak Di Jalan Ini Misalkan Di Jalan Depan Ini Aku Bakalan Jatuh Kemungkinan Dalam Otak Kebetulan Aja Aku Lagi Bawa Kecepatan Sekitar 60 Di Gang Itu Tiba-tiba Jatuh Sediri Entah Kenapa Antara Benar-benar Cena Yang Tau Cuma Sekedar Instinct Menurut Bisa Disebut Instinct Instinct Oh Nisa Nggak Nggak Karena Berpikir Misalnya Gini Kayak Karena Di dalam Diri kita Ada Kayak Rasa Takut Kayak Wah Aku Di depan Bakalan Jatuh Pada Akhirnya Mempengaruhi Gimana Cara Kita Jalanin Motornya Jadi Kayak Grogi Grogi Gimana Akhirnya Jatuh Beneran Bisa Jadi Cuma 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 Enggak Kebanyakan Kalau Aku Meracakan Sesuatu Tidak Memikirkan Grogi Atau Gimananya Ya Jalanin Aje Kayak Karena Instinct Dari Alam Bawas Sadar Alam Bawas Sadar Sudah Kepikiran Kepikiran Hal A Akhirnya Kepikiran Itu Mempengaruhi Gimana Cara Kita Melakukan Sesuatu Dan Akhirnya Beneran Terjadi Masuk Di otak Masuk Di Logika Soalnya Sering Banget Kayak Kecelakaan Gitu Kecelakaan Gara-gara Itu Doang Soalnya Kayak Gitu Sering Kayak Misalkan Contoh Yang lebih Simple Di Main Game Battle Royal PUBG Sebut Aja Biar Enggak Ribet Gitu Posisi Misalkan Musung Empat Car Kita Itu Posisi Kita Sendirian Nah Kadang Waktu Refuk Sebelum Mulai Perangnya Mikir Nanti Bakalan Terjadi Seperti Ini Bakalan Terjadi Seperti Itu Nah Maya Pribadi Kalau yang Muncul di Pikiran Maya Itu Maya Bakalan Kalah Ya Maya Kalah Tapi Kalau Di Pikiran Maya Sudah Kayak Wah Ini sih Menang Walaupun Nanti Gini 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 Ini Yang Yang Gua Rasain Ini Itu Cuma Gua Doang Atau Kalian Juga Pernah Kalau Aku Sendiri Iya Nggak Sih Kayak Kita Ini Contoh Satu Aja Dulu Memikirkan Hal Kedepan Sebelum Melakukan Pernah Nggak Halo Kalian Pada Hilang Lagi Mikir Sebenernya Pernah Nggak Yang Yang Bisa Terpikir Lebih Kayak Waktu Nge Game Itu Insting Aku Juga Bisa Sering Kayak Main PUBG Gitu Kalau Misal Pernah Cuman Jatuhnya Sekarang Lebih Kesukis Kediri Itu Kayak Nggak Usah Mikir Untuk Kedepannya Gimana Sih Soalnya Kadang Memang Something Itu Suka Ngebocorin Apa Yang Bakal Terjadi Jadi Kayak Berpikir Aku Nggak Mau Tahu Itu Dan Besok Aku Masih Ada Atau Nggak Atau Apa Yang Besok Terjadi Itu Sebuah Hadiah Dari Tuhan Yang Pasti Misal Bakal Mikir Apa Yang Harus Misal Lakuin Hari Ini Ya Itu Yang Bakal Misal Bikin Hevan Gitu Oke Oke Berarti Itu Misal Quotes Dari Misal Untuk Hari Oke Kita Sudahi Dulu Untuk Virtual Horror Ini Sebenernya Itu Bukan Ngosat Sudah Satu Jam Dua Menit Dan Kenapa Saya Berhentikan Soalnya Di Luar Ada Teman Udah Nyamper Kasian Juga Udah Di Luar Oke Untuk Kofi Tadi Ceritanya Seperti Itu Itu Seperti Inisiatif Dari Ovi Dan Tadi Ada Satu Orang Yang Enggak Kuat Akhirnya Dia Out Yuhika Itu Enggak Ada Oke Oke Pesan Pesan Sebelum Penutupan Dari Akane Mungkin Atau Mau Promosi Gitu Kalau Penutupan Mungkin Kebanyakan Orang Yang Lebih Kuat Horror Gitu Tapi Menurut Pesanku Ini Kalau Ada Hantu Gitu Atau Apalah Itu Makhluk Makhluk Lain Menurut Aku Dihargai Aja Gitu Jangan Macem Macem Dih Intinya Takutnya Kan Kenapa Kenapa Pesan Aku Sih Oke Makasih Akane Berarti Kalau Misalkan Ada Sesuatu Ada Something Good Itu Lebih Baik Kita Hargai Aja Ini Kenapa Kucing Yang Ngeliatin Terus Kesini Nih Untuk Maya Apa Yang Mau Disampaikan Promosi Atau Apa Terima kasih Nggak ada Terima kasih Aja Nggak ada Nggak ada Mau promosi Apa Entah Komis Atau Apa Nggak Nggak ada Nggak ada Serius Nggak ada Ya ampun Sayang Sekalian Nggak ada Nggak ada Itu aja Itu aja Pengingat Pengingat Karena ini Temanya Horor Gini Kadang Kalau ada Yang Gangguin Kalian Atau Mungkin Kayak Menunjukin Tanda-tanda Yang Aneh Gitu Ya Positif Mungkin Mereka Mengajak Kenalan Niatnya Hai Terima kasih Mungkin Kata Maya Seperti Ini Kalau Misalkan Ada Sesuatu Yang Mengganggu Atau Apapun Itu Kita Harus Berpikir Positif Kalau Itu Hanya Sebuah Sinyal Sinyal Untuk Perkenalan Diri Simpel Untuk Michelle Apa yang Harus Disampaikan Mau promosi Nggak usah Promosi Ini makan Kita Channel Nggak usah Promosi Apa Mempromosi Komis Mungkin Yang Nggak Nggak Mungkin Itu sih Yang dibilang Kakanya Sama Kamanya Benar Lebih ini Aja Mungkin Kebanyakan Orang Suka Nganyangkut Pautin Mereka Dengan Situasi Seperti Jatuh Dan sebagainya Padahal Belum Tentu Juga Karena Mereka Lebih Menghargai Situasi Situasi Menghargai Mereka Karena Mereka Nggak bakal Ngeganggu Kita Kalau Kita Nggak Ngeganggu Mereka Tetap Salam Aja Dimanapun Kita Mau Jalan Intinya Itu Betul Betul Oke Makasih Michelle Berarti Jangan Pernah Apa ya Jangan Ganggu Selagi Dia Nggak Ganggu Intinya Begitulah Oke Untuk Ofi Apa yang Disampaikan Ah F Lupa Selalu Nonton Ngeset Nambar Rame Itu Jangan Lupa Konten Ngeset Rame Rame Oke Nanti Kita Bikin Ngeset Ngeset Rame Rame Cuma Aku Nggak Tahu Bahasa Apa Nantinya As Percintanya Mas Dewa Astagfirullah Lagi Toba Kau Vivi Kenapa Arif Percintaan Aku Loh Menarik Ya Bapak Aja 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 Boleh 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 Soalnya nih Soalnya aku tuh Pertasaran sama Pirika Aduh Nandee Mau gebu-gebu gitu loh Penasaran gitu loh Ya sama karakter 2D ya Enggak 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 Pokoknya sama Sama Pirika Sama Pirika Ini udah Udah Menggebu-gebu nih Di dalam hati Wah Enggak lah Pokoknya Kalau misalkan denger suara Pirika Udah Udah was-was aja Bawahannya Enggak lah Enggak lah Santai Santai Pirika penutupan Mau arah-ara Atau gimana Enggak Enggak ada arah-ara Gila aja Oror-oror-oror Yang ada Kayak Gitu tau Oke Kalau pesan dari Pirika Itu Apa Rajir-rajirlah Berdoa Terus hati-hati juga Sama ucapan Karena Pirika tuh Pernah kena getahnya Bilang Pengen liat Dan beneran Pernah ngeliat Kayak gitu Hati-hati aja sih Sama ucapan Terus kalau promosi Ya Promosi boleh ya Boleh dong Masa gak boleh Pirika Pirika suka collab Jadi kalau ada yang Mengajak collab Silahkan lah Ke FB Atau IG-nya Pirika Karena sekarang ini Pirika ada collab cover song Sama dubbing Salah satu game sih Ya itu aja Keren Keren Cuma ini Kakaknya kenapa Akaknya ngirim Gambar buaya Kenapa ini Bukan buaya Kenapa Oh iya Kenapa Buaya Kenapa Kenapa jadi Buaya Ini gambar Tolonglah Kondisikan Saya ini sebenarnya Bukan buaya loh Saya ini adalah Curut Predator Eh Buaya itu setia loh Ah Ngawur Astaga Tuh Ah Eh Kalian jangan ngirim Buaya-buaya Di depan Michelle Dok Aduh Parah nih Oke Kenapa Buaya kan hewan Kenapa Kalau hewan Buaya kan lucu Eh Enggak masalah gini ya Kenapa ngirimnya pas Pas Kenapa ngirimnya pas Pas Momen-momen Aku ngomong Aku ngomong Gitu loh Aku tuh orangnya jujur Tau gak Aku tuh bener-bener Menggebu-gebu Sama Pirika itu Penasaran tuh Menggebu-gebu Sama Pirika Kenapa kalian tuh Menganggap aku buaya Ah parah kali loh Kali ini Terima kasih Sudah ada Nanti ngosong hari ini Gitu Yaudah penutupan lah Terserah Ntar lama-lama Bang Dewa Bang Dewa muncul Ekon Buaya Nanya Tau 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 Sebetulnya Ada bocoran Ada bocoran sedikit Nanti aku mau ganti kostum Kostumnya kostum buaya Kostum buaya Astaga Aku gak salah dong Buaya Emang Emang Hewan favorit sih buaya ini Suka banget sama buaya Keren lah pokoknya Buaya tuh Oke Yang penutupan siapa nih Ovi Ovi sama Kane deh Penutupan Soalnya nih Duo 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 apa Duo Duo curut Bebep aja Bebep aja Bebep 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 Ovi Penutupan coba Ini kan kontennya siapa ya Tolong Loh gak apa-apa loh Loh gak gak Gini gini Oke oke Michelle Michelle penutupan Michelle 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 Selamat Michelle Anda terpilih Michelle Coba penutupan Penutupan Tanya Michelle Sama mas Gue Hoding dong Oke 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 Sekian dulu Dari video Ngeset ini Sebenarnya ini gak ngeset ya Ini virtual horror Cuma backgroundnya ini hilang Dan Ya disini juga Kita harus berterima kasih kepada Teman-teman semua nih ya Walaupun satu orang udah hilang duluan ya Yaitu Yuhika Dia gak kuat Mungkin Segitu aja Nanti ada konten-konten selanjutnya Yang bahas cinta lah ya Bahas cinta bagian 2 part 2 Oke Terima kasih untuk Akane Mayaya Michelle Ovi Pirika Pirika Dan Yuhika Nanti Oke Yeay Belum ya Belum Dan Sebelum ini Kalian semua Yang dengar ini Dan Yang sudah Ikut ini Semoga Baik-baik aja Semoga bisa tidur Semoga bisa tidur juga Aku bakalan tidur di ruang tamu sih Dengan TV menyala Astung Karo Amin Oke Udah dulu ya Bye-bye Bye-bye Dadah Makasih Oke Sampai jumpa Sampai jumpa